Awal mula dan sejarah konflik Rusia-Ukraina Wilayah Ukraina berbatasan dengan Uni Eropa dan Rusia yang merupakan bekas bagian dari Republik Soviet. Secara sejarah, Ukraina punya ikatan sosial budaya yang mendalam dengan Rusia. Bahasa Rusia pun dipakai secara luas di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kalau Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Klaim itu sudah ia nyatakan berulang kali. Akan tetapi, Ukraina menolak klaim dan pernyataan Putin itu. Dalam sejarahnya, Ukraina sudah dua kali melakukan revolusi, tepatnya pada tahun 2005 dan 2014. Terima kasih telah menonton! Dua revolusi besar itu terjadi karena mereka menolak supremasi Rusia dan Ukraina mencari jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ketegangan antara negara bekas Uni Soviet itu meningkat pada akhir 2013 karena munculnya kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Pada tahun 2014, muncul revolusi di Ukraina, protes yang terjadi selama berbulan-bulan itu telah menggulingkan Presiden Ukraina yang pro-Rusia bernama Viktor Yanukovih. Kekosongan kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan Presiden Putin untuk mengambil alih wilayah Crimea, semenanjung otonom di Ukraina. Putin juga mendukung pemberontak di Provinsi Tenggara Donetsk dan Luhansk. Akhirnya, ribuan tentara berbahasa Rusia yang diakui oleh Moskow membanjiri semenanjung Crimea. Dalam beberapa hari, Rusia menyelesaikan pencaplokannya dalam referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sebagian besar dunia. Mereka menganggap itu sebagai tindakan yang tidak sah. Terima kasih telah menonton! 24-hour per-7. So, now we're trying to play like in the shadows. So, if we have trenches, we'll move on with them because enemy also like to use in drones. This destroyed hangar provides some cover from pro-Moscow rebels. There's a real sense now that this conflict is built. So, it was just two days ago, it's only two hits from the whole firing castles. So, it was scary for me. As a simple guy, I'm also afraid to be herded or die here. And that's why I stand here in the armor and try. That's a daily battle. They scan for enemy snipers who will also be scanning for them. And for the very young here, lessons in survival. Nation faces a moment of grave danger. The tempo has changed at the front lines in eastern Ukraine. We stopped dead because we heard the rumble of shelling. It was time to pick up the pace. Along the way, we moved carefully past minefields. Ukrainian troops here tell us that they are ready for whatever may come. But no one knows what that will look like, what Vladimir Putin's endgame is. Taras, who's 24, shows us defensive positions against Kremlin-backed rebels less than half a mile away. Fire with heavy weapons for three days, he says. The situation has gotten worse. The situation has gotten worse. Terima kasih telah menonton Terlepas dari semua permasalahan yang ada, Presiden Putin adalah pahlawan yang akan selalu dikenang oleh warga Rusia. Demikian pula Presiden Volodymyr Zelensky, dia adalah pahlawan yang akan selalu dikenang oleh warga Ukraina. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton